kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke di video kali ini di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat jaringan itu bisa disetting di 4G only atau di LTE only nah sebetulnya cara ini saya sudah buat lama ya waktu mungkin dua tahun yang lalu itu dengan cara memasukkan kode di dial telepon ya Nah akan tetapi cara ini sudah tidak bisa digunakan atau sudah tidak bisa dipakai di HP HP keluaran 2020 ke sini teman-teman seperti itu ya Nah contoh di sini ada device Asus Zenfone Mac Pro M1 Nah kalau di sini dia masih bisa teman-teman ya nih kita coba praktekan di sini ya untuk bagaimana caranya kita bisa ubah menjadi LTE only atau 4G only Nah di sini teman-teman langsung aja cari ke dial ya atau ke telepon ya minimasi di sini kalau nggak salah Android 10 ke bawah ya teman-teman seperti itu itu bisa ya Nah kita coba lihat di sini ya masuk ke telepon kemudian ke dial Nah di sini teman-teman langsung aja ketikan ya sebentar ini kita terangin dikit ya biar enggak terlalu gelap Nah di sini ketikan bintang pagar bintang pagar 4636 seperti ini pagar bintang pagar bintang nah nanti akan muncul seperti ini langsung saja masuk ke informasi telepon nanti disini akan muncul email nah teman-teman di sini fokus di bagian sini ya ada nih Nah ya bagian sini di bawah setel jenis jaringan yang disukai nah disini teman-teman nanti pilih menjadi LTE only klik aja LTE only sudah nanti akan langsung otomatis mereset dan sebaiknya langsung aja restart smartphone-nya seperti itu teman-teman ya caranya nah cara ini yang barusan kita coba tes di Asus Zenfone Mac Pro M1 ini bisa digunakan di device-device lain seperti itu teman-teman contoh di sini di Poco X3 Pro itu masih bisa akan tetapi di Samsung Galaxy A52s 5G dia ini tidak bisa teman-teman seperti itu nah contoh di sini ya di Poco X3 Pro dia bisa ya kita langsung aja masuk ke sini ini Android 12 MIUI 13 teman-teman ini bisa nah ini sudah yang terbaru juga bisa kalau yang sebelumnya MIUI 12 juga itu pasti pastinya bisa teman-teman ya seperti itu nah disini kita coba masuk ke dial kemudian di sini kita langsung saja masukkan disini bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang nah nanti akan muncul seperti ini menguji Nah langsung teman-teman disini ada nih ya ada informasi telepon satu ada informasi telepon dua nah teman-teman pilih disini informasi telepon contoh disini kita klik nah disini ada teman-teman ya tuh setel jenis jaringan yang disukai ini sama seperti tadi si Asus Zenfone Mac Pro M1 jadi teman-teman langsung saja disini pilih langsung ganti aja LTE only klik nah seperti itu nanti akan langsung berubah menjadi LTE only dan restart HP nya seperti itu teman-teman ya Nah ini masih bisa nih di si Poco X3 Pro Poco X3 NFC kemudian Poco F3 masih bisa seperti itu teman-teman Nah disini masalahnya di Samsung Galaxy A52s 5G ataupun di Pipo ataupun Oppo yang keluaran terbaru itu tidak bisa teman-teman kita contoh disini ya kita coba tes disini masuk ke dial sini teman-teman teman-teman langsung saja bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang tuh dia nggak keluar secara otomatis seperti ini ya dia tidak keluar sama seperti tadi disini seperti itu teman-teman jadi disini kita harus menggunakan cara khusus untuk di Samsung Galaxy A52s 5G ini nah caranya disini ini teman-teman harus download dulu aplikasi yang namanya Porsche LTE 4G ya seperti itu itu ada di Playstore atau teman-teman langsung saja masuk ke Playstore kemudian di sini cari Porsche ya seperti ini Porsche 4G LTE only kita klik nada yang seperti ini logonya Porsche LTE only 4G atau 5G langsung saja disini yang nanti install nah ini saya posisinya sudah terinstall langsung saja disini kita buka teman-teman nah karena disini untuk si Samsung Galaxy A52s 5G sudah menggunakan Android 12 jadi disini pilih yang Android 11 plus ya yang ini langsung aja kita klik Nah dia akan langsung muncul seperti ini sama seperti tadi teman-teman ya Nah disini ada di set prefer network type aja dipilih yang disukai sama seperti tadi langsung aja disini pilih nanti ada LTE atau nr only ataupun LTE only ada disini teman-teman tinggal dipilih aja nanti setelah dipilih dia akan otomatis langsung menutup dan langsung nanti bisa di restart si HP nya seperti itu teman-teman itu caranya mudah banget jadi disini kita akan memanfaatkan aplikasi force LTE ini ya Nah ini kalau misalkan teman-teman ingin lebih jelas nah ini force LTE ya Nah pakai aplikasi ini untuk mengubah jaringan di setting di 4G only seperti itu temen-temen jadi nantinya tuh enggak 4G plus ya Nah karena disini saya 4G plusnya stabil jadi saya tidak ubah menjadi LTE only teman-teman seperti itu ya Oke mungkin seperti itu aja tutorialnya ya teman-teman mudah-mudahan di sini jelas ya dan bisa dipraktekan Oke itu aja mungkin teman-teman ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke selamat menikmati